Wow guys welcome back in the magazine ya dan sekarang kita akan masuk ke dalam match ya cukup bergengsi sekarang antara-antara game lawan RSG ya guys karena dua-duanya belum ada kalah di grup stage kali ini guys ya oke sudah masuk ke dalam gamenya dari sini Albert akan menggunakan Roger ya guys ya dan juga sini-sini akan menggunakan glint the l y4 disitu bakal menggunakan Balmung oke Balmung hyper nih meta ini makin aneh lagi jaman jebut kali ya guys ya Balmung jadi hyper aneh banget anjir tapi kita tidak bisa meremehkan ya sih guys ya baru dari kotak belum ya guys ya kawet gua cek dulu Oke dari kotaman oke sudah mulai mencicil 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 kita lihat disini sin bermain cukup save sepertinya tidak mau bergerak tidak mau kemanapun ya guys ya menunggu gold buff sehingga sekarat guys dan disini sin Bapak kita yang buruknya peronci akan melawan baby cake segera ngapa nama dia geling gitu cok baby cake apanya yang baby cake nggak jelas mencari pick off ataupun pressure Oke tapi untuk sekarang masih cukup equal mereka berdua juga masih main sangat pasif mencari kesempatan dan mencari opening yang pas bukan gitu aja lihat PN udah melihat ada posisi dari awal di depan sana akan coba dibuka bakal dipukul mundur jangan sampai ada yang sampai dekat orang-orang berdan panfeknya di MBO berapa sih B1 Oke kita lihat disini dicicil-cicil lagi dah kita di sini R7 gagal untuk mengangkat Diablo guys Aduh cukup fatal situ nggak keangkat guys enggak nyala tadi pasifnya si R7 keselnya Oh masalahnya Diablonya juga pakai purify jadi serba salah ya guys ya Nah kita di sini lia 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 sedang menuju ke arah turtle kali ini guys ya Oh gila itu muka klik si biji lepas cukup serius harus kelihatannya guys Oke finn akan dikejar terus-menerus harus mundur dan dia akan menjadi free turtle untuk RSG ya guys ya sepertinya sih rumah sakit jiwa ini agak sedikit kuat yang ke si RSG nih guys ya ada apa kenapa mereka tiba-tiba on fire cocok pokoknya RSG di biasanya cupu ya guys ya tapi tetapi tetapi tenang aja sih guys dengan biji lepas si klinik juga menggunakan YV udah pasti ararki akan memancing segala musuh ke dalam lubang burit YV yang ketika go on ulti semuanya terkena slow tidak bisa bergerak dan burungnya akan nyangkut ya guys ya Oke wuih gile hotel ya lia 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 Lio itu ngambil seluruh jungle ya kayak had�ie dari tadi tuh gak memberikan bule positively sama sekali � etapet algunasat jauh cuma dia ngambil kayak apa banget gitu coq mau μαSparte fot Office ambil Bert ada dua musuh disitu hampirnya Sin kena sniper terkepung terkepung matikan mati gak sih baby cakes ya ampun tapi Finnnya juga harus mati kita lihat ter-take down dua hero Finn dan juga Sin di lane atas kurang ajar agak susah tadi buat ngebunuh si baby cakes ya guys sampe keturet anjir wah ini cukup bahaya nih guys kayaknya lia 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 lianya itu kaya banget sih itu dan kita lihat sudah berhasil mendapatkan warx dari lia 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 itu ya aduh becibat gue nama-nama kayak gitu coketolol banget anjir oke dari segi netop RRQ kalah loh dari game pertama dan game kedua RRQ tidak pernah kalah netop baru di game ketiga baru bisa kalah netop sama RSI masak jiwa ini ya guys ya oke wah ini sebenernya terlalu beresiko sih bagaimanapun Albert kayaknya gak mungkin dapet guys karena Balmond udah pasti bakal keluarinnya ulti plus retry ya guys ya eh eh maksudnya lia lianya oh tapi berhasil udah mendapatkannya ya guys ya sedikit ragu dari lia 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 itu memang cupu nih itu cokengnya guys ya oke tapi kita lihat ya guys ya double kill didapatkan oleh Bybee King tapi Albert masih selesai garuk semuanya Bert nice banget ya guys ya Albert disini menganggap semua musuhnya adalah funi ya guys ya langsung dicecer dicecer langsung digaruk digaruk aduh kena toret lagi Bert berada udahlah Bert udahlah Bert wow aduh gak ada rasa karukannya Albert kalau ke Esmeralda guys tokannya kegedean kayaknya itu diablo ini guys ya oke santai kita lihat tadi si XC apa clear-clear dulu santai Bert santai Bert santai gila ya oke instant replay disini tapi R7 nih kalau kita perhatikan di game kali ini benar-benar belum bisa berbuat apa-apa ya guys kayak mati terus dia guys ketahan banget pergerakan dia itu nandar nandar apakah menurut Anda RRQ bisa menang bisa lah kenapa enggak woy keren juga si Donat oke kita lihat disini turet dari RRQ pun berhasil dihancurkan di turet atas si Gezia gak apa-apa gak apa-apa santai ya satu turet doang nice oke waduh waduh keangkat astaga tapi finnya gak mati anjir pinter banget finnya terbang kesana dan kita lihat lia-lia berhasil tumpahkan aduh sinnya mati tapi kita sudah ada R7 berada di paling depan kita lihat R7 udah gila co gak mati co kok bisa gitu ya Bert jangan sangeh Bert hampir aja sangeh banget hampir mati sama turet ya guys ya itu Esme Bert bukan Vuni Bert santai aja ya lo lagi LDR Bert inget Bert oke dapetin turtle dulu turtle dulu turtle dulu dan ini yang akhirnya menjadi free turtle untuk RRQ dan dengan satu momen RRQ sekarang udah berhasil untuk unggul kembali dari segi network sebanyak seribu lebih ya luar biasa memang coi memang Alberto lagi on fire banget udah gila udah 7-0 di game kali ini mau R7 mati 2 sinnya juga mati 2 finnya mati 3 tetep aja Albertnya mati 0 dengan kill sudah mencapai 7 ya guys ya lu gila juga bisa bilang Albert cupu oke setai kita lihat disini langsung mengambil ke arah blue buff dan 80 detik lagi menuju lordnya pertama ya guys ya gila sih kalau RRQ menang 3-0 nih suatu hal yang luar biasa banget sih guys ya luar biasa banget sih ini iyo Albertnya ini co lagi gilonya di anjing budi masih telponan masih aduh sampah sampai subuh sampai subuh sampai subuh serius oke udah kita lihat disini sudah menunggu batrix di arah samping dengan ruby ya guys ya udah kita disini fin tampak banyak bacot dan Albert aduh pakai flicker tapi kita lihat kekuatan biji lepas melepaskan segala orang kebijian ya guys ya langsung digarung double kill kembali untuk Albert sudah 9 kill di tangan Albert coy udah gila Albert tuh Albert tuh oke nice banget dan kita lihat disini akan langsung menuju ke arah turan seperti ini tapi masih ada Balmond ya guys ya iyalah meta apa si Balmond Hyper mungkin tahun 2019 aja aneh banget sumpah oke Balmond itu ya guys ya kena tembak sama clean aja itu burungnya kebel aja di 4 mana bisa lah Balmond nahan damage clean segala macem damage juga pas-pasan mau deketin clean juga kena stun aneh banget sumpah tapi gapapa lagi guys ya it's okay it's okay yang penting RRQ menang guys wih gila malah main sniper-sniperan itu ya guys agak jelas dikira aimnya bagus sekali oke langsung menuju ke arah lord sepertinya tapi kita lihat di sini fit masih terus membuka membuka map masih mencari pergerakan dari para pemain rumah sakit jiwa ya guys ya oke kita nice banget luise nya mati luise nya mati nice banget itu ngapain ruby nya co udah kita R7 sudah berada di paling depan bangga baga stun dan kita lihat sepertinya triple kill bediac lagi 1 lagi let's go waduh gila co what the fuck ini ya guys ya waduh gila sih bird 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 udah gila anjing anjing aduh gila gila gak ngerti lagi lah oke lah guys ini albert udah terlalu sinting sih guys ya parah banget co udahlah guys thank you banget banget supaya nonton ya guys i love you everybody bye gg rg gg ya mantap atas